Intro Tidak ada yang tidak mungkin. Rasanya ungkapan tersebut sudah dibuktikan oleh seorang Ahmad Sahroni. Anak penjual nasi padang di kawasan pelabuhan Tanjung Priok ini telah bertransformasi menjadi pengusaha sukses melalui kerja keras. Pria yang dulunya sempat berprofesi sebagai tukang semir sepatu ini mampu meraih semua mimpi yang pernah terlintas di hidupnya. Kerja keras mantan supir ini pun terbayar lunas di kalam lihat koleksi supercar berjajar di garasi rumahnya. Kecintaan terhadap dunia otomotif juga membawa namanya ke level internasional. Sukses sebagai pengusaha di bidang pengisian bahan bakar minyak untuk kapal, kehidupan pria yang kini duduk di komisi 3 DPR RI ini tidak lepas dari aktivitas sosial di lingkungannya. Mulai dari jembatan hingga tempat ibadah telah dibangunnya. Seperti apa kehidupan seorang Ahmad Sahroni? Simak kisah selengkapnya di Alvin & Friends. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Wah, Barun, apa kabar? Baik, sehat? Apa, gimana? Sehat? Wah, kita akhirnya ke rumah yang baru selesai di inovasi. Dijaga sama Iron Man. Yang jaga ini ternyata. Biasa, ini hobi saya. Enggak datengin sekarang robot Donny-nya kemari. Oh iya, ini kalo ini Iron Man, kalo saya Ronny Man Iron Man, lantaaal Itu di belakang ada ternaknya tuh Oh iyaa, biasa Melainkan kuningnya Melahirkan dari yang kecil baru yang gede gitu Nah ini seru deh, dari yang kecil baru yang gede Wah jadi pengen ngomong banyak kayak kita ini memang nih bang ya? Oke, monggo Asik Seru deh bang Iya Gue lagi ngefans lah dengan tarian-tariannya Dua tes, ayo cepet Ayo dong, dikit dong Gini, gini, gini Gini, gini, gini Gerak dong, gerak dong Gak mungkin datengin aja orang ya Tapi gampang Mending datengin orangnya lebih gampang Oke, oke, oke Jadi gini kita boleh bilang rumah impian ya bang ya? Ya, bisa dibilang Karena dulu Prinsip rumah adalah istana Kita sendiri Maka rumah ini adalah bagian dari Tempat bertenduhnya gue dan keluarga Dan memang harus ada kolam berenang ya bang? Ingat masa lalu jadinya ya? Nah, kolam berenang ini Dulu Kalau mau berenang Gak punya duit Perenangnya dikali di depan Jadi Kenapa ini dibuat? Ya, minimal Keinginan dulu berenang Walaupun sekarang Bisa berenang Tapi anak yang nikmatin Dulu mau berenang aja Gaji gak bisa buat berenang? Ya, bayar Karena dulu berenang di gelanggang remaja Kan harus bayar Iya, betul Dulu 300 perak Tapi gak punya duit Jadi Renangnya kalau pada saat hujan besar Banjir dikali Baru bisa berenang Jadi dulu Dulu hasil Sembir sepatu Buat berenang Buat berenang Berenang Jadi disisihin Buat bisa berenang Nah, dulu Karena Terbatas Ya, renangnya sekali Itu pun kalau ada duit Jadi semua berawal dari Mimpi Kita membiasakan mimpi Karena mimpi itu gak bayar Mimpi apa aja boleh Dan Saya lah pelaku mimpi Mimpi pengen punya rumah Di gang kecil Walaupun gang kecil Gangnya mentok Gak ada jalan lagi Tapi rumah itu adalah bagian dari istana Yang bukan karena gang kecilnya Tapi karena pemiliknya adalah bagian dari keindahan yang pernah dalam proses hidupnya yang dia lalu Filosofinya mentok banget Filosofinya yang saya pakai adalah bukan keindahan Karena tinggal di satu tempat mewah Tapi perasaannya kecil Mendingan tinggal di tempat kecil perasaannya mewah Tinggal di tempat kecil yang di renov jadi besar Yes Mimpi Mau Bawa mobil balap Itu berlama loh kan? Lama-lama Lama-lama Akhirnya realisasinya ke Melbourne ini kan? Yes Oh tapi ceritanya nanti kita ke atas sih Kita mulai ada Koleksi-koleksi biasa Namanya Guys Talk Ada sepatu Ada jam Kita lihat yuk Yuk Satu orang bagus Ini juga ya? Oh nggak ya? Jadi Mantap Ya Oh ini belum seberapa katanya ya? Belum seberapa Ini biasanya beli doang Makanya gue nggak tau kapan Kenapa dia nggak dipakai Masih-masih baru semua Iya makanya Ya iseng-isengan Belum pernah dipakai Belum pernah dipakai Isai Yang memang belum Orang pakai Nah itu dia Kita pakai Jadi Jadi collector's item ya? Iya Dari sepatu golep Nah ini ada sepatunya Hotman Paris Yang biasa dipegang Yang biasa dipegang Dipakai sama dia Cuma dua aja Karena dulu om gue itu Punya sepatu dengan harga satu juta Beli Wah dia ngomong Ini sepatu harga satu juta Nah dulu karena kita ini cuma hanya bisa lihat bahwa sejuta itu seperti kayak seras juta Saya anggap bahwa gilanya sepatu ngapain mamal dinyak-inyak doang gitu Nah dari situ akhirnya gue doyan sepatu belilah sepatu Ini sepatu sportnya doang Kalau pantopelnya ada di rumah emak gue gitu Dan setiap gue pergi Jalan Walaupun itu murah Bagus Gue beli pasti Oke Tapi udahannya ga dipakai Karena dulu kepingin Karena dulu kepingin itu Tinggal di periuk Tinggal di periuk lingkungan seperti ini Dulu kerjaan juga semua Keluar masuk pub ini pub itu hotel mewah Kalau ngomong istilah Miskin aja gue mainnya udah konglomerat Jadi gue gatau Itu Terjadi begitu aja Karena Istilah kata Boleh miskin Gembel Tapi minimal punya alat lah Nenek gue menyarankan itu Dan itu gue pake Walaupun dulu bos gue itu pemabok Narkoba Ya Alhamdulillah Kalau ngomong premannya Gue sudah bosen ngeliat perempuan telanjang Dan gue anggap bahwa itu sepatu ilmu pelajaran yang Tidak semena-mena orang akan mengikuti ritme orang lain Jadi Harus tau diri bahwa kita adalah Orang bawah Jadi jangan Udah gembel Miskin Terus lu punya Engga punya akhlak Makin anter Soalnya gue gak pernah lakuin itu Alhamdulillah Sampai saat ini Dan bicara soal Dalam kehidupan No drinks No alcohol You not even smoking Ya Cukup langka ya pak Sebenernya mungkin ada juga orang Cuman terbatas Tapi prinsip hidup gue adalah Harus tau diri Jadi kebanyakan Orang gak punya Udah miskin sombong Nah minimal Udah gak punya miskin Ya lu punya alat yang baik lah Tapi ini semua yang menguatkan di era itu ya Menguatkan seorang Roni di daerah itu ya Gitu kan ya Di daerah itu gampang sekali Come on Tergoda gampang Orang gitu sekolah Disuruh ngerokok Gak mau ngerokok Dimusuhin Dan orang yang musuhin gue waktu itu Kasian sekarang hidupnya Semua orang yang musuhin Semua orang yang musuhin gue Kasian hidup gue Tapi dirangkul katanya pak Ya iya Kita gak boleh Membedakan Dia itu siapa Dan siapa Gue membiasakan Semua orang Yang bersapa Duduk sama gue Adalah seorang teman Dulu ada bos yang Yang keluarganya Gak mandang Seorang Roni sama sekali Untungnya udah meninggal Untungnya udah meninggal Tapi Gue cuman pengen kasih tau bahwa Hidup orang Tidak ada yang tau Kita mungkin sekarang dihina Nanti Menjadi orang yang Bukan terhormat Tapi minimal Orang menganggap Tidak sebelah mata Kita gak tau kita akan hidup Menjadi apa Orang yang menghina gue Menghina emak gue Orangnya masih hidup Keluarga gue sendiri Cuman gue gak pernah dendam Biarlah itu proses hidup Kalau tanpa itu Gue akan pernah belajar Dan gue akan Gak akan pernah tau Apa arti hidup Justru berterima kasih Pada mereka gituin kali ya Supaya ada Ini lagi ya Jadi itu ya poinnya Iya Jadi Jangan Pernah Merasakan dendam Untuk membalasnya Kepada orang lain Biarlah dendam itu Hanya di dalam Perasaan Dan kita tidak boleh melakukan itu Kepada orang lain Tinggal di prio Ya Tentu akrab dengan hal Namanya premanisme Lu sempat hampir ngomong Ya Dulu jamannya ribut Sekolah Budut Sama SMA 45 Iya Jadi Waktu itu gue naik Mayasari Turun di pasar ular Baru Tiba-tiba Anak sekolah Ngalungin Leher gue Pakai celurin Dan itu luar biasa Sampai hari ini Gue gak akan pernah lupa Kebetulan Anak periuk dulu Itu Topnya anak periuk Yang suka bunuh-bunuhin orang Jadi gue dianggap adalah Bagian dari Sekolah budut Padahal sekolah gue Dicilincing Tapi Periuk sekarang Dengan adanya Perubahan Modernisasi Orang berpikirnya sekarang Sudah mulai Lebih baik lah Dibandingkan dulu Tidak sekuatir dulu orang Tidak sekuatir dulu Karena siapa doang Mungkin Kita pengen buang sama periuk Kita yang lebih baik Nah makanya gak mau pindah-pindah Disini aja Jangan lupa kacang kulitnya Nah kacang jangan sampai Lupa dengan kulitnya Oke tadi waktu kita naik kemari Saya Senang sekali Karena saya paling suka Rumah punya musholah Yang menenangkan Musholah ini Saya Jalanin Dulu bukan disini Tapi disebelah sana Di ruang tamu Tiap malam Jumat Pengajian Yasinan Dan tiap malam Jumat itu Seratus Anak yatim piatu Bersama untuk Mengaji Untuk berdoa Karena untuk berdoa Saya sendiri tidak cukup Saya minta doa orang lain Dan tiap malam Jumat tidak berhenti Dari 2004 Alhamdulillah Jadi bukan segoyong-goyong Kita melakukan sesuatu kepada orang lain Karena ada kebutuhan Tapi karena memang sosial yang sudah saya lakuin Sampai hari ini Jadi Saya bilang sama Tim saya Tim pengajian Sebelum saya mati Tolong Berdoa Dan selalu Berkarya untuk Masyarakat Dan terutama kepada anaknya Ingat dulu Waktu kecil katanya Kalau tidak sholat sempat Dipukul sempat Masih ada Om gue Itu kalau dipukul pakai Apa Tongkat Sapu Atau sapu lidi Wah itu sampai patah-patah Itu Gue Kalau di keluarga Lumayan Sangat-sangat Gue anggap Kayak Tidak dianggap Tapi itu ilmu buat gue Iya betul Jadi sekarang Gue tidak pernah mau lakuin itu Kalau marah ke anak buah Atau kepada Terutama di rumah sendiri Saya mengajarkan Tidak semuanya Diterima dengan enak Tapi dengan Mungkin dengan Marah Atau cacimaki Kadang orang tidak suka Tapi itu yang gue alami Waktu dahulu Dan mungkin Orang melihat sekarang ini Hanya enaknya saja Dalam proses hidup itu Gue Alhamdulillah Hampir 15 tahun 20 tahun Merasakan hal yang luar biasa Sakit hati Dihina Tidak diorangkan Gitu Gue merasakan itu Tapi Sekarang Orang hanya melihat Wah Udah hebat Udah ini Udah itu Tapi dia tidak melihat prosesnya Jadi Sama angkel Saya berharap Juga para Semua yang nonton ini adalah Jangan melihat pada proses akhir Lihatlah dalam proses yang ada Semoga Ini menjadi Apa Menjadi pengalaman Buat orang lain Karena orang lain Tidak sama dengan kita Semoga Dan semoga Apa yang saya alami Tidak saya lakukan Kepada orang lain Itu dia Ini my favorite Living room Ya Favoritenya gue Sudah ada Mami tercinta Bibi tercinta Halo 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 Hai Adek Si Adek Si Adek cakep banget Si Adek Maafin Dia ke sini ya Asik Halo Apa kabar Sini Adek Lagi asik Lagi asik Lagi main Main boneka Iya Tapi memang Sesibuk-sibuk apapun Selalu menyempatkan diri Untuk Untuk keluarga Kelihatan Iya Gitu ya Pak Bibi ya Karena Gimanapun Ya Yang menyenangkan Hati dan pikiran lah Kalau pulang Tapi emang sempet Masih sempet mandiin juga Kata ya Mandiin Kalau pagi Dia Kegiatan gue Biasanya gue mandiin dia Mau minta Atau memang Papinya yang mau Enggak Dia kebiasaan Karena kebiasaan dimandiin Dia selalu minta Sempet tuh Bang Uh Sempet Jadi kalau dia bangunnya pagi Barengan sama gue Yang gue pertama Lakuin adalah Mandiin Karena Kalau udah gede kan Gak mungkin mandiin lagi Ini lah Beda Moment-moment yang Gua anggap Golden moment Yang nantinya Jangan sampai terlewatin Gitu Iya Tapi kan emang Morning person banget kan Banget Lebih pagi daripada Mbak Fe Yang dibangun Iya Kebetulan bini gue Yang beliin Beliin tas Gala macem Itu gue Galak Dia Galak Galak Tantangan terbuat istri gue Adalah Mental